Capaian supekan imunisasi nasional polio di Surabaya hingga 15 Januari 2024 sudah mencapai 79 persen. Imunisasi polio dilakukan serentak dalam dua putaran hingga 25 Februari mendatang. Kebijakan diambil untuk menghentikan penyebaran virus polio. Supekan imunisasi nasional polio digelar secara serentak mulai 15 Januari 2024. Di Surabaya, imunisasi dilakukan di sekitar 4.600 titik, seperti pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, balai rukun warga, dan lainnya. Hingga Senin malam, lebih dari 260.000 anak telah mendapat imunisasi. Jumlah ini mencapai 79 persen dari target 329.616 anak. Ada pun anak-anak yang mendapat imunisasi polio adalah usia 0-8 tahun kurang sehari. Para orang tua antusias menyambut imunisasi gratis ini. Saya mengharapkan anak saya sih terbebas dari segala macam virus atau sakit penyakit apapun ya. Apalagi sudah ada wabah yang menyerang, sehingga dengan segala cara dan upaya kita sebagai orang tua pun ikut mendukung gerakan yang sudah diserentak ya mungkin ya. Ya, padahal awalnya sih sempat menolak kan, kalau anak kecil kan pikirannya vaksin itu sama dengan suntik seperti itu. Setelah bareng-bareng dengan teman-temannya sudah tidak ada kendala dan sudah happy anaknya karena tetes juga tidak pahit dan merasakan apa-apa sakit atau apa seperti itu. Untuk mempercepat imunisasi, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya jemput bola. Hari ini dijadwalkan untuk melakukan sweeping ke sasaran, ke titik sasaran ke rumah-rumah. Kemudian berupaya juga untuk membuka pos-pos di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat umum akan kita lakukan penetesan untuk sasaran yang belum dilakukan vaksin polio. Subpin polio dilakukan sebanyak dua putaran, yaitu mulai 15 hingga 21 Januari dan 19 hingga 25 Februari. Imunisasi dilakukan untuk menghentikan penularan virus polio, merespons penemuan dua kasus di Pulau Madura, Jawa Timur, dan satu kasus di Klaten, Jawa Tengah. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur